Intro Bapak ibu saudara saudari yang terkasih, rekan-rekan muda dan teman-teman sekalian Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi dengan saya Frater Aka, saya dari Tahun Rohani Kuskupan Agung Jakarta Pada hari ini saya ingin melanjutkan permenungan kita Yang pada hari sebelumnya telah dibawakan renungan oleh Frater Tegar Dengan judul Ia Sadar Betul Akan Sumber Dayanya Pada hari ini saya ingin membawakan renungan mengenai Ia Menyadari Tujuan Hidupnya Pada awal permenungan ini saya ingin mengawalinya dengan satu buah pertanyaan Apa yang sebenarnya menjadi tujuan dalam hidup kita? Apa yang kita cari dalam hidup kita? Yesus hadir di dalam dunia dalam rupa manusia biasa sama seperti kita Juga pasti memiliki tujuan tertentu Ia hadir di dunia Yaitu untuk menyelamatkan manusia Menjadi penyelamat umat manusia dan menebus dosa-dosa manusia Yesus tahu dari mana Ia berasal dan di mana Ia akan kembali lagi Maka dari itu dalam permenungan kali ini Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bacaan ini Dan kita bisa merefleksikan agar diri kita bisa menjadi seperti Yesus Sebagai seorang manusia biasa kita juga pasti punya tujuan hidup Namun terkadang kita kurang menyadarinya Seolah apa yang kita lakukan hanya sekedar menjadi rutinitas Misalkan kita melakukan pekerjaan di sebuah kantor atau di sebuah rumah sakit Kita melakukannya setiap hari Setiap hari diulang terus Bangun pagi, bekerja, pulang Lalu hal itu berulang terus setiap harinya Namun apakah itu sudah sesuai dengan tujuan hidup kita Dan bagaimana kita bisa mengetahuinya bahwa itu memang sesuai dengan tujuan hidup kita Sebetulnya kita bisa mencari hal tersebut dengan cara kita merefleksikan diri kita sendiri Apakah kita bahagia dalam menjalani kegiatan tersebut atau pekerjaan tersebut Atau adakah muncul suatu bisikan hati kecil yang membuat diri kita merasa gundah Merasa bahwa sepertinya yang saya lakukan ini tidak sesuai dengan diri saya Tidak sesuai dengan tujuan hidup saya Saya yakin saya dan kita semua pasti pernah merasakan hal itu Tetapi apakah kita tetap teguh dengan apa yang telah kita lakukan Apa yang telah kita pilih Apa yang telah kita tentukan Sebagai tujuan hidup kita Tentunya kita kembali lagi berpedoman pada Yesus Kristus Yang ia hadir ke dunia dengan tujuan menjadi penyelamat umat manusia Dari hal itu saya mendapatkan satu poin utama Yaitu kita juga bisa menjadi berkat Kembali lagi dalam kisah yang tadi Jika kita melakukan pekerjaan sehari-hari Pertama apakah kita sudah bahagia melakukan hal itu Dan kedua apakah kita bisa menjadi berkat Bagi orang lain dan sesama kita Jika iya Maka bisa dikatakan tujuan hidup kita sudah sesuai Namun pertanyaannya Jika kita mau bertekun dalam hal tersebut Bertekun dalam tujuan kita Dan terus berdoa Menemukan arah tujuan kita Pasti kita akan senantiasa diberikan jalan yang terbaik Contohnya Satu pengalaman yang pernah saya alami Adalah ketika masuk seminari Waktu awal saya masuk seminari menengah Mungkin Ada perasaan yang muncul dalam diri saya Yaitu adalah perasaan bingung Bingung kenapa? Karena ketika saya melihat teman-teman saya yang Bisa dikatakan sumuran dengan saya Mereka sudah memilih tujuan hidupnya masing-masing Entah ada yang berkuliah Atau ada yang bekerja Sedangkan saya masih di dalam seminari Menjalani formasi yang dengan kegiatannya tuh Bisa dikatakan berulang-ulang terus-menerus Menjauh dari dunia Bisa dikatakan seperti itu Namun Mengapa saya hingga saat ini masih bisa sampai di titik ini? Karena saya merefleksikannya Merefleksikan tujuan hidup saya Saya merasa bahagia ketika menjalaninya Walaupun saya berpikir Kok teman-teman saya Sepertinya hidupnya lebih enak ya Namun Itu hanya sebatas pikiran saya Namun dalam kehidupan nyatanya Saya Sungguh bahagia dalam menjalani Formasi di seminari Ya hingga titik saat ini Maka Bisa dikatakan Dengan Satu kata bahagia Ketika kita melakukan suatu hal Itu bisa menjadi indikator Untuk kita mengetahui bahwa Ini adalah tujuan hidup kita Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Rekan-rekan muda Saya ingin memberikan Suatu pertanyaan reflektif Yaitu Apakah ada perasaan yang seolah muncul Saat Anda menjalani momen Atau melakukan suatu hal Jika ada Apakah hal itu berpengaruh untuk diri Anda Dan merubah keputusan arah tujuan hidup Anda Karena tujuan hidup Berpusat pada diri sendiri Yang dapat membawa kebahagiaan Bagi diri sendiri Dan juga Orang lain Tidak hanya untuk Mementingkan diri sendiri Kebahagiaan sendiri Namun juga bisa membahagiakan orang lain Semoga Dengan permenungan ini Kita bisa menjadi pribadi Yang bisa lebih mengenal Tujuan dalam hidup kita Dan bisa menjadi berkat Bagi sesama Di sekitar kita Maka dari itu Untuk menutup Pemenungan pada malam hari ini Marilah kita bersatu Dalam doa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang maha murah Kami mengucapkan syukur Atas berkat Dan rahmat Bimbinganmu Sepanjang hidup kami Hingga pada malam hari ini Engkau telah memberikan hari yang cerah Engkau telah memberikan kehidupan yang Bahagia bagi kehidupan kami Dan sekarang Tibanya kami ingin beristirahat Kiranya engkau senantiasa menjaga kami Melindungi kami dalam istirahat kami Agar kami bisa beristirahat Dengan nyenyak Beristirahat dengan tenang Dan besok pagi bisa bangun Dengan tubuh yang sehat Dan bisa melakukan aktivitas Seturut dengan kehendakmu Dan kami juga mohon Bimbinglah kami Dan sertailah kami Agar kami Dalam kehidupan ini Bisa semakin mengenal tujuan-tujuan hidup kami Agar senantiasa Bisa menjadi berkat Untuk sesama kami Dan senantiasa memuliakan namamu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati